Intro Eduardo Almeida tidak kaget dengan tekanan aremania Pelati Eduardo Almeida tidak kaget dengan tekanan aremania Usai arema kalah 0-1 dari PSM Makassar Di laga pertama grup D Piala Presiden 2022 lalu Menurutnya, apa yang dilakukan para pendukung arema itu wajar Tekanan bukan cuma terjadi usai laga melawan PSM di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang secara langsung Tekanan kepada arema lebih hebat terjadi di media sosial Gelombang tekanan itu diprediksi bakal semakin kencang Tergantung hasil laga kedua arema melawan Persik Kediri Rabu tanggal 15 Juni 2022, pukul 20.30 WIB Sebab, hasil tersebut menentukan nasib arema lolos atau tidak ke babak selanjutnya Tentu kami tahu aremania selalu melakukan tekanan itu, jadi kami harus menang Ini normal dalam sepak bola, karena kami harus hidup berdampingan dengan tekanan supporter, kata Almeida Kemenangan atas Persik akan meredam tekanan aremania Kemenangan arema atas Persik menjadi target yang diusung Eduardo Almeida Pasalnya, cuma hal itulah yang bisa jadi bisa meredam tekanan yang diberikan aremania Khususnya dalam menggoyang kursi panasnya sebagai pelatih arema Memang tak mudah mewujudkan target 3 poin menghadapi Persik itu Namun, skuad Singoedan siap berjuang keras demi meraih kemenangan Jadi, apa yang besok akan kami lakukan adalah fokus ke permainan Dan melakukan yang terbaik untuk memenangkan 3 poin Saya berharap kami bisa mendapatkannya, meski di sepak bola kita tidak tahu apa yang akan terjadi, imbunya Memahami alasan aremania memberikan tekanan Eduardo Almeida menyadari alasan aremania memberikan tekanan kepada tim yang mereka banggakan, arema Baginya, wajar karena setiap pendukung pastinya ingin tim yang didukungnya berprestasi Tentu kami tahu aremania ingin kami selalu menang Makanya terus memberikan tekanan kepada kami Jadi, kami harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan 3 poin kemenangan tersebut Pungkas pelatih asal Portugal ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!